Intro Dalam rangka pengamanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2018, jajaran Polres Tanjung Balai menggelar simulasi pengamanan kampanye, TPS, pengawalan kotak suara dan simulasi pengamanan unjuk rasa. Dalam simulasi terkait pesta demokrasi 5 tahunan tersebut, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara di skenario akan terjadi kekacauan. Aksi kerusuhan pun terjadi di halaman Mapolres Tanjung Balai yang diwarnai dengan orasi dan aksi saling dorong antar pengunjuk rasa dengan petugas. Kapolres Tanjung Balai AKBP Tri Setiadi Artono mengatakan simulasi tersebut merupakan bagian dari sistem pengamanan atau SISPAM Kota untuk mengamankan daerah dari berbagai gangguan keamanan dalam setiap tahapan pilkada. Simulasi antisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada Prapilkada dan Pascapilkada itu melibatkan personil Tondalmas, BRIMOB serta kalangan warga dan pelajar yang dibagi dalam 4 segmen kegiatan. Segmen 1 merupakan pengamanan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang sedang melakukan kampanye, tiba-tiba diserbu oleh sekelompok masa. Kemudian pengamanan tempat pemungutan suara dari amukan warga, yang tidak diperbolehkan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk memberikan hak suaranya karena tidak memiliki undangan maupun KTP elektronik. Kapolres juga menghimbau kepada semua pihak agar terlibat dan berpartisipasi mensukseskan Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018. Namun demikian, Kapolres juga berharap kerusuhan sebagaimana yang disimulasikan tidak akan terjadi di kota Tanjung Balai agar pelaksanaan pilkada berjalan damai tanpa adanya konflik-konflik yang tidak perlu. Ini menyaksikan kegiatan yaitu simulasi sisbang kota. Yang kita laksanakan ini untuk antisipasi yaitu situasi kontijensi bagaimana yang kita memungkinkan atau kemungkinan bedanya situasi kontijensi di wilayah kita pada saat tahapan pilkada, khususnya di kota Tanjung Balai, pilkada serentak yaitu Pemilihan Gubernur maupun Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Untuk personel, kemudian perlengkapan juga peralatan untuk menghadapi situasi.